Intro Halo guys, ketemu lagi sama aku Di video kali ini, aku mau share sebuah gerakan ball mastery Yang simple banget, tapi efektif untuk ngecoh lawan Dan nama gerakan ball mastery ini adalah The V Sesuai namanya, jadi kita bikin huruf V di gerakan ini Dan ada beberapa variasi untuk ngelakuin di gerakan The V ini Dan tanpa lama-lama lagi, let's go kita langsung ke gerakan-gerakannya Di gerakan yang pertama, ada outside V-drag Jadi nanti kita tarik bolanya ke arah dalam menggunakan bagian saw sepatu Dan kita dorong lagi bolanya menggunakan bagian luar sepatu kita, kayak gini Masuk ke gerakan kedua, ada inside V-drag Gerakannya masih sama aja kayak gerakan yang sebelumnya Tapi kan kalau yang gerakan tadi kita pakai bagian luar sepatu Kalau yang ini kita pakai bagian dalam sepatu, jadinya kayak gini Nah, di gerakan yang terakhir, ini agak lebih sedikit rumit Tapi tenang aja, masih gampang kok Jadi kalau di dua gerakan sebelumnya, kita menggunakan bagian kaki yang sama untuk menarik dan dorong bolanya Kalau di gerakan yang ini, enggak Jadi kita tarik bolanya pakai kaki kanan, terus kita dorong lagi bolanya pakai kaki kiri Habis itu kita tarik lagi bolanya pakai kaki kiri, dan kita dorong lagi bolanya pakai kaki kanan, kayak gini Ini ketika kalian dorong bolanya lagi, kalian bebas mau menggunakan bagian kaki luar atau bagian dalam kaki Kalau kalian belum bisa melakukan gerakan ini, aku enggak akan bosan untuk mengingatkan kalian untuk mulai secara perlahan dulu Enakin kaki kalian dengan bola, dan yang paling penting, sering latihan Dengan sering latihan, repetisi yang kalian lakuin terhadap gerakan ini akan semakin banyak Kalian akan semakin terbiasa, dan secara otomatis kalian bisa melakuin gerakan ini dengan lebih cepat Nah, untuk penggunaannya, kapan sih kita menggunakan gerakan The V ini? Kita menggunakan gerakan ini ketika ada lawan yang datang ke kita dengan cepat dan mau menemukan bola Biasanya, kalau ada lawan yang datang dengan cepat ke kita, biasanya kan kita bakal langsung passing ya Nah, ini juga sebenarnya mirip-mirip aja Ketika ada lawan yang datang dengan cepat ke kita, kita melakukan gerakan seolah-olah kita mau passing, tapi datang dari pula, dan ubah ke arah yang lain Oke guys, itu dia video kali ini tentang gerakan bomb masteri The V Kalian bisa melakukan gerakan ini sama 30 detik, kali 2 sampai 4 set, atau 1 menit kali 2 set Kalau aku biasanya melakuinya yang 1 menit kali 2 set Segitu dulu untuk video kali ini, semoga video ini bermanfaat Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, dadah! Terima kasih telah menonton!